Assalamualaikum sahabat Ini adalah lengkuas Selain bisa untuk kita jadikan bumbu dapur Bisa sebagai tanaman obat juga sahabat ya Ternyata bisa juga kita gunakan untuk pesticida ataupun fungisida alami Di kesempatan kali ini kita buat untuk pesticida dan fungisida alami Simak terus sahabat ya Untuk bahan-bahannya siapkan 1 buah lengkuas Ini kira-kira 1 oz ya kurang Siapkan juga air bersih Kira-kira setengah literan Dan parutan untuk menghaluskan Bisa juga menggunakan blender Alangkah baiknya dipotong-potong terlebih dahulu Kalau mau di blender sahabat ya Ini yang sudah halus Lanjut masukkan ke wadah yang terisi air bersih ini Selanjutnya diaduk Supaya tercampur Sebenarnya bisa juga sahabat ya Kita langsung aplikasikan Tetapi alangkah baiknya Diamkan beberapa saat Biar ekstraknya keluar dengan maksimal Cara pengaplikasiannya mudah sekali Masukkan ke alat sprayer Sambil disaring Untuk tisahkan ampasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masukkan campuran air bersih Hingga memenuhi 2 literan penyemprotan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah apabila digunakan sebagai pestisi dan abati Dengan cara diaplikasikan disemprot Pada tanaman Sasarannya adalah Belalang, kutu daun, dan apis Untuk pengaplikasiannya Bisa diperkirakan sahabat ya Bisa dilihat terlebih dahulu Reaksi terhadap tanamannya Jika terlalu keras Bisa kita kurangi Takaran dan jarak penggunaannya Semoga dapat dipahami Oke, cara selanjutnya Kita aplikasikan untuk Pungisida atau antibakteri dan jamur Pada media tanam Setelah tercampur Bahan media tanamnya Langsung saja disemprotkan Pungisida dari lengkuasnya Sampai benar-benar merata Terima kasih telah menonton! Selanjutnya masukkan ke media tanam Terima kasih telah menonton! Itu sahabat diantaranya Dari berbagai sumber yang saya pelajari Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi Mohon maaf bila ada kesalahan Dan kekurangan Silahkan di-share Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!